Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan menariknya, sukses mendapatkan keuntungan hampir 2 kali lipat. Kayak lu tau nggak, tahun 2019 aja mereka tuh udah nge-remake 3 film kartunya. The Lion King, Aladdin, Dumbo. Dan kalau misalnya Maleficent kan itu sebenernya itungannya spin-off dan masih dibatas belum masuk ke tahap remake. Terus di tahun ini dan agenda kedepannya bakal ada Hercules, Tarzan, The Little Mermaid, padahal Mulan aja yang udah jadi tuh ibarat belum rilis filmnya. Jadi kayak yakin beti yakin, namun spektakulernya mau dihujat bagaimanapun sama kritikus, sama fans film lamanya. Karena memang versi live actionnya itu diklaim merusak esensi kartun klasiknya. Dan lo juga bisa lihat dari tabel ini dengan rating film kartun klasiknya yang memang di atas rata-rata. Dan setelah di remake, skornya tuh jadi anjlok hampir setengahnya. Nah tapi ini terlepas dari cinematic experience dari penonton itu berbeda-beda ya. Tapi kan dari statistik ini kan kita bisa melihat bahwa sebenernya audiens itu lebih banyak yang kecewa. Namun kalau misalnya kita bicara secara bisnis nih, ini datanya berbanding kembalik. Jadi memang kecewa sama film itu memang prioritas masing-masing. Karena memang kalau misalnya kita lihat dari tabel pendapatannya, ini wow banget. Buat mereka mah ini proyek yang sangat menguntungkan sangat-sangat. Jadi rupanya memang nih nostalgia itu adalah Pandora Box buat proyek live action ini. Mungkin yang dulu nontonnya sendiri, pas kecil, sekarang udah berkeluarga, nonton aja di ramean. Kayak bayangin aja nih, rata-rata pendapatannya tuh menjadi dua kali lipat lebih dibandingin versi original kartunnya. Berarti kalau misalnya kita recap dalam dua tahun terakhir, mereka tuh kurang lebih udah mengantongi 8,7 miliar dolar. Itu kalau dibeliin cabai rawit tuh, itu udah jadi sambal terpedes sedunia fantasi ini. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah Disney sedang terkena dengan zona nyaman yang mengatasnamakan nostalgia? Atau jangan-jangan ini adalah strategi yang paling menguntungkan sedunia nih untuk mereka mencari storyteller baru buat ngembangin cerita mereka? Toh update terbaru dari film Hercules yang versi The Russo Brothers kan nanti bakalan pakai cerita yang berbeda sama Hercules yang ada di kartunnya. Namun mereka tuh tetap janji nih, bakal membawa spirit yang sama. Soalnya kan yang mereka lakukan di Avengers Infinity War dan Endgame kan tuh udah kayak beda kan dari komiknya, tapi masih menggunakan nadi yang sama nih. Nah, share pendapat kalian nih di kolom komentar tentang fenomena remake live action fever ini. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com. Karena di situ membahasang soal film dan game, lu bisa langsung aja cek dalam website-nya. Oke, cukup sekian untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya. Sub indo by broth3rmax